Kali ini saya akan menjelaskan sistem tempel pada dahan pohon Dan ini adalah pohon mangga yang akan saya gunakan Atau dahan yang nanti akan saya potong disini Untuk disayetanami Ini adalah dahan yang sudah saya potong dari pohonnya Ini dari pohonnya sudah saya potong Dan dahannya seperti ini Saya sengaja memilih yang ada cabangnya disini Atau bercabang seperti itu Biar nanti lebih mudah untuk digunakan Potong dengan gerit gaji bagian yang tidak ingin digunakan Ini yang bagian atas saya potong saja Karena terlalu panjang dan tidak akan saya gunakan Nah jadi seperti ini ya Sementara ini di bagian bawah akan saya potong juga Karena terlalu panjang Karena nanti sistemnya akan saya gantung Jadi bagian sini akan saya kurangi Biar tidak terlalu panjang atau tidak terlalu berat Ya dan inilah dahan yang sudah siap kita gunakan Atau yang sudah saya potong Dan sudah siap saya gunakan Disini ada cabang berbentuk huruf Y seperti itu Bisa dilihat dan di bagian bawah sini juga ada cabang kecil Atau dahan kecil Untuk nanti juga akan saya gunakan Untuk penyangga atau menanam anggrek Siapkan anggrek yang ingin ditempel di dahan Jangan lupa untuk akar-akar yang membusuk Dikurangi atau dipotong dan dihilangkan Dan juga ini mossnya ketika terlalu padat Agak dilonggarkan atau dikurangi juga Sedikit-sedikit dikurangi Nah nanti akan saya tempelkan disini Seperti ini Saya akan menggunakan media sabut kelapa Jadi nanti akan saya tutup seperti ini dengan sabut kelapa Karena sabut kelapa itu bagus untuk nanti Menjaga kelembaban ataupun sirkulasi dan akar-akar Nanti akan saya paku di bagian sini dan sini Nah ini sabut kelapa yang sudah saya paku di dua ujungnya Di dua dahan seperti itu Kenapa harus dipaku? Karena biar lebih kuat Berikutnya letakkan anggrek di tempat yang sudah ada sabut kelapanya Atau di tengah-tengah cabang seperti ini Letakkan disini anggreknya Tidak lupa juga agar lebih kencang atau lebih kuat dan tidak jatuh Agar nanti di kawat atau dilingkari dengan kawat Diikat dengan kawat melingkari sabut kelapa Seperti ini Kemudian kencangkan dengan tang dan jika perlu dipaku di bagian-bagian tertentu agar lebih kuat Ini anggrek kedua yang akan saya tempelkan atau akan saya tanam dengan tempel juga Kurangi mossnya seperti ini Mossnya perlu dikurangi Agar nanti bisa lebih menyesuaikan dengan tempat Dan juga akarnya jangan lupa untuk yang membusuk dipotong atau dihilangkan Nah ini sudah saya kurangi mossnya Agar nanti bisa lebih sesuai dengan tempatnya Akan saya selipkan di bagian sini Kemudian ikat anggrek tersebut dengan kawat secara melingkar Ikat ke dahan pohon tersebut Kemudian kencangkan sampai benar-benar kuat Menggunakan tang Seperti ini Cara mengencangkannya adalah diputar berkali-kali Seperti ini dengan tang Di bagian bawah juga akan saya ikat dengan kawat lagi Seperti ini Jadi tidak hanya di atas Tetapi di bagian agak bawah juga akan saya ikat dengan tang Secara melingkar seperti ini Lalu rapikan kawat sisanya Seperti ini agar terlihat lebih rapi Untuk dirapikan Dan inilah hasilnya Sudah jadi ada dua anggrek yang saya tempel Bagian bawah dan di bagian atas Untuk yang bagian bawah seperti ini Bentuknya bisa diamati Ada dua kawat yang melingkari Biar lebih kuat Dan ada mouse-nya juga Yang tetap saya pakai Atau saya gunakan Dan di bagian atas bisa dilihat Saya menggunakan sebut kelapa Sebagai tumpuan Dan juga sebagai media Terima kasih telah menonton! Cara menanam seperti ini Sangat simple atau sangat mudah untuk dilakukan ya Berikut ini adalah sistem tempel yang sudah saya lakukan Atau sudah saya tempelkan Lebih dari satu tahun Seperti ini Bisa dilihat ya Akarnya sudah menjuntai kemana-mana Dan sudah menyatu dengan dahannya Jadi sudah merekat Bahkan saat ini sedang berbunga seperti ini Jadi sistem tempel pun juga Anggrek tetap masih bisa hidup secara sehat dan berbunga Bisa dilihat disini Bunganya berwarna ungu Dan dilihat akarnya sudah kemana-mana Atau menjuntai kemana-mana Dan ini sudah menempel dengan dahan pohon Dan pohon yang saya gunakan ini adalah pohon jati Jadi pada dasarnya pohon apapun bisa digunakan Seperti ini bisa diamati akarnya Masih sehat Bahkan di dalam sini masih banyak sekali akar yang menempel Di bagian dalam yang saya tutup dengan sebut kelapa Bisa dilihat Nah itu tadi teman-teman penjelasan mengenai Bagaimana cara menanam anggrek dengan sistem tempel di dahan pohon Seperti ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton